assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel ini ada AVR baru datang nih temen-temen eh kalah ya nah ini penampakannya ya AVR temen-temen warna coklat apa kuning coklat regul X brandel ini regul bawaan ya regul bawaan manu ada dua teman-teman satu untuk nyetel OP satunya untuk di senapan yang lebih tabung ini salah satu keistimewaannya AVR ya kalau beli chamber kayak gini ini langsung dengan nanonya ya regulnya langsung dengan regulnya regul istimewa sekali loh kalau teman-teman tahun sistinya pakai knockdown temen-teman jadi misal cabung dilepas enggak bocor agak bodak ya langsung ada knockdown regulnya emang istimewa ini di regul ya ini set levernya bahasa daun-teman kokangan kokang tidak daripada ribet ya set riper set riper banyak nggak paham nanti malah kokangan ini sangat enak sekali loh ya lembut sekali enggak ada kayak grek grek sangkut-sangkut kayak nyangkut di chambernya ini enggak ada teman-teman lu sekali enggak lembut dan triggernya istimewa sekali ini yang dicari kalau untuk lomba teman-teman biasanya kalau untuk hunting kan agak keras ya kalau untuk di lomba ke jurnas nah untuk main BR ini yang dicari trigger-trigger kayak gini teman-teman sangat lembut nah kenapa kok dibikin sensitif lembut kayak gini nah dan ini bisa dikerasin juga enggak harus lembut begini terus ya enggak ya bisa disetel sesuai kemauan kita kalau lembut ini bisa dudukan gini teman-teman ya untuk nembak sasaran BR gitu kan kalau keras kan begini nih grek gini kan tapi kalau lembut begitu duduk jadi sasaran tuh enggak goyang teman-teman tembakan kita ini kalau lembut triggernya tuh salah satu itu kalau enggak salah loh ya ini dari trigger triggernya ini sangat istimewa sekali kalau menurut saya ya mungkin itu teman-teman ya kalau untuk di trigger ya ini bisa disetel kanan-kiri misalnya tembak hidal ya kan kiri ini bisa diputar ke kiri misalnya kanan ya bisa diputar ke kanan teman-teman itu bisa disetel bisa dimajukan mundurkan ini ya triggernya nih aduh is the best lah nomornya kokangannya ya kalau sekilas ya mungkin championnya ya mungkin kelihatan biasa-biasa aja ya tapi kalau menurut saya nih waduh istimewir pokoknya regulnya kalau menyetel OP mau untuk hunting long rank misalnya ini tinggal putar aja teman-teman ini otomatis nah regulnya ini nyesuaikan ya manunya ini nyesuaikan misalnya teman-teman mau OP 1600 tinggal diputar aja dari bawah sini teman-teman ini misalnya dimajukan kayak gini ini aktif teman-teman bisa dikokang ya tapi kalau dimundurkan teman-teman kayak gini jadi gak bisa dikokang sama sekali teman-teman gak bisa sama sekali gak berfungsi mantap lah pokoknya kalau untuk ini nah safety locknya ya ini bisa dikokang tapi kalau dimundurkan dimundurkan begini ini gak bisa ya kalau dikokang nah mantap nih misalnya teman-teman nah gak mauan bongkar regul gak mau apa ngelepas popo gitu kan nih ini untuk setelan hammer belakang teman-temannya pair belakang jadi misalnya kurang kecang gitu ya jadi putar aja teman-teman sesuai kemauan sesuai kemauan teman-teman tinggal diputar misalnya dilemahin ya tinggal diputar ya kan misalnya kurang kencang ya tinggal diputar lagi kalau untuk pair pair belakang pair hammer teman-teman nah dan saya bongkar kemarin ini ruang ledaknya ini besar teman-teman aduh kalau untuk big game main long range wah gak bakal kesusahan teman-teman kalau untuk APR ini ya mau main slug misalnya tinggal belikan laras tinggal putar OP dah jadi gak ribet-ribet teman-teman mau nyetel yang aduh di otak-atik musingin kepala ya kalau APR beda ya dibikin sesimpel mungkin konstruksinya memang luar biasa dan pengerjanya sangat rapi saya bukannya cenderung mili APR ya mungkin kalau teman-teman baru melihat kayak gini ya biasa-biasa aja ya penampakannya ah lah campernya kayak gitu aja tapi begitu pegang ya bisa bedakan kelebihannya dengan APR enak sekali pokokannya satu-satwipernya gak perlu ngoyo ya pakai kuku pun bisa bah kalau camper-camper lain patah nih kuku saya tapi gak saya gak mau sebutkan merek lah ya ini kita coba nih nanti kita main slope teman-teman laras kita pakai X-Pro ya kita coba nanti laras 30 cm coba-coba main slope larasnya pendek ya soalnya saya suka kalau yang begel-gogel gak ribet gak berat kenapanya kalau jadi laras pendek begini kita coba mungkin dia di jarak-jarak 50 lah gak usah jauh-jauh gimana nanti ya kemampuannya AVR laras 35 cm ini tapi belum jadi ya ini dibotol belum ada uang kalau beli botolnya belum gajian ini terus kandus ya cuman ya produksinya sedikit teman-teman indianya lama betul ini ya kalau untuk AVR ya mungkin cukup sekian dulu ya teman-teman ya review singkat unit AVR apa chamber AVR kali ini jika teman-teman sudah nonton video ini jangan lupa like komen dan subscribe ya dan gunakan lonceng notifikasinya di bawah ini teman-teman biar saya lebih bersemangat ya tentunya bikin video yang lebih menarik buat sahabat-sahabat Google semua nih nanti kalau sudah ada unit masuk lagi atau unit sudah jadi kita review lagi ya AVR oke teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh